PEMBICARA 1 Peristiwa aneh ini terjadi di desa Bojong Nangka, Pemalang, Jawa Tengah pada 14 November 2020 lalu. Warga desa Bojong Nangka digegerkan oleh sebuah kejadian aneh, di mana sebuah pohon tua di area pemakaman tiba-tiba mengeluarkan api. Anehnya, api itu hanya muncul di bagian atasnya saja, sementara bagian bawah pohon tidak terjadi hal apapun. Dari sejumlah sumber yang beredar, sebelum peristiwa itu terjadi, ada seorang warga yang membakar sampah tak jauh dari pohon yang berusia ratusan tahun tersebut. Pobaran api bekas membakar sampah sejatinya sudah sempat dipadamkan. Namun tanpa diketahui penyebabnya, api tersebut tiba-tiba muncul lagi di bagian atas pohon. Hal ini pun membuat warga merasa aneh. Hmm, kok bisa ya? Menurut Sobat Rendy, gimana tuh? Pembongkar makam akhirnya terekam. November 2019 silam, warga Tasik Malaya, Jawa Barat sempat digegerkan dengan terbongkarnya puluhan makam secara misterius. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 35 makam di TPU Pakemitan, Kecamatan Cika Thomas, ditemukan warga sudah tergali tanpa diketahui penyebabnya. Hal ini menjadi sebuah keanehan tersendiri. Demi mengukap misteri tersebut, pihak kepolisian setempat pun memasang sejumlah CCTV guna mengetahui siapa dalang dibalik peristiwa aneh tersebut. Meski tak begitu jelas, namun bisa dipastikan jika pelaku pembongkaran makam itu dilakukan oleh dua ekor anjing. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan dari warga sekitar, serta bukti yang ditemukan di lapangan. Suara aneh terdengar di langit Makassar November 2019 silam, warga Makassar digegerkan oleh suara misterius yang terdengar seperti dari langit. Dari video yang beredar dan sempat viral di media sosial, suara aneh itu mirip suara burung yang sedang berkicau. Sejumlah pengguna jalan dan orang-orang yang mendengar suara tersebut langsung terperangah dan mencari tahu dari mana sumber suara itu berasal. Namun dari sejumlah komentar yang berhampuran, sejumlah warga net menyebutkan bahwa suara itu berasal dari sebuah rekaman yang digunakan untuk memanggil burung walen. Kaca pecah sendiri masih jadi misteri. Februari 2019 silam, peristiwa misterius terjadi di pengadilan negeri Depok. Tanpa diketahui penyebabnya, pintu kaca bagian depan kantor pengadilan negeri Depok tiba-tiba pecah. Dari rekaman CCTV yang beredar, suasana kantor nampak sepi. Tak ada satupun orang berlalu lalang melewati pintu tersebut. Namun tiba-tiba, pintu yang terbuat dari kaca itu pecah dan hancur berkeping-keping. Peristiwa aneh itu pun masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Telepon penguras pulsa Tahun 2018 silam, sejumlah pengguna ponsel dihebohkan dengan panggilan telepon misterius dari nomor yang berasal dari luar negeri. Fenomena ini pun sempat membuat banyak orang merasa aneh. Pasalnya, nomor-nomor internasional itu hanya mencoba miss call tanpa meninggalkan pesan suara ataupun teks. Yang lebih menganehkan lagi, nomor-nomor tersebut berasal dari berbagai daerah di luar negeri mulai dari Madagaskar hingga Kongo. Usut punya usut, hal ini diduga kuat adalah bagian dari sebuah modus kejahatan yang berniat menguras pulsa di pengguna. Modus ini disebut dengan istilah wanggiri. Pelaku melancarkan aksinya dengan harapan korban akan menelpon balik. Di sinilah, korban mulai masuk dalam perangkap. Pulsa korban akan tersedot habis tanpa sisa setelah menelpon balik nomor misterius tersebut. Sementara bagi pengguna pasca bayar, tagihan akan sangat membengkak secara luar biasa ketika menelpon balik nomor wanggiri tersebut. Hmm, sobat trending harus waspada ya. Jangan sampai jadi korban wanggiri nih. Terima kasih telah menonton!